Intro Siang Seluruh kecinta Penelitikan di Di Kabupaten Alor Kami Atas nama pendidikan Seperti pendidikan Seperti negeri Padang Panjang Merasa sangat Susah Karena Peristiwa yang menimpa Anak diri kami Melalui Satu bawahan saya Yang berlaku di SLSK Dengan Alasan Mendidik Setelah dilakukan Pemeriksaan Oleh Kepala Sekolah Terhadap Berlaku Dan juga keterangan-keterangan Yang saya ambil dari Para peserta Didik yang Adalah bagian dari Korban Ternyata Tidak semestinya seperti itu Yang ada adalah Didikan Wajar Bersama semua Teman-teman Tidak dikhususkan Kepada Korban Namun Ada media Ada Orang-orang yang Menyatakan bahwa Itu Satu bentuk Kekerasan Atau Penganiayaan Dan itu perlu saya Klarifikasikan bahwa Itu sebenarnya tidak terjadi Dan tidak benar Karena saya sebagai atasan langsung Saya sudah Mengingatkan mereka Untuk didikan itu Sewajarnya Namun dalam hal ini Peristiwa sudah terjadi Dan sudah dilakukan Laporan Kepolisian Masalahkan itu dilakukan oleh Pihak hukum Untuk Mencari tahu kebenaran Tapi sejujurnya Saya sebagai atasan langsung Meminyatakan bahwa Yang namanya Kekerasan Atau Hal Penganiayaan Itu sebenarnya tidak Terjadi Karena ada data-data Yang saya miliki Dari sekian banyak siswa Yang adalah Bagian dari Korban Dan sementara ini Pelaku Pasur di tangan Pihak keamanan Kami serahkan sekundinya Kepada pihak keamanan Kami Pulau Rp. S.P. Negeri Padang Panjang Juga Prihatin dengan Peristiwa ini Mudah-mudahan Dengan peristiwa ini Ada perubahan Yang kami Dapat Dan ada refleksi baru Yang kami terima Dalam menjalani Perlindungan ini Jika dalam Beberapa waktu ini Terjadi keresahan Di antara Semua Baik itu Di bidang pendidikan Di masyarakat Saya sebagai atasan Langsung Menyentuhkan permohonan Maaf Karena Peristiwa sudah terjadi Saya tidak mungkin Mengulang kembali Untuk itu